Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan memberlakukan tol bocimi Seksi Dua Parung Kuda secara fungsional jalur B untuk arus mudik Idul Fitri. Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, mengatakan untuk memberlakukan satu arah dari Jakarta menuju Sukabumi, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan penguatan pembatas fondasi jalur B, Sukabumi Bogor dalam 3 hari ke depan. Kami akan berusaha untuk menangani secara temporer, 3 hari ini kita akan shitpile, penahan fondasi tanah. Ujar Basuki didampingi PJ Gubernur Jabar, B. Mahcimudin, seusai meninjau lokasi longsor tol bocimi di KM 64600, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 5.4. 2024, pihak PUPR akan melakukan monitoring dan tes kelayakannya agar jalur B dipakai untuk mudik dari Jakarta. Senin 8 April, sedikit bisa memecah arus yang keci gombom, karena khawatir nanti pada saat itu, mudik, penuh-penuhnya kayak dulu, tahun-tahun yang lalu, tuturnya. Sementara itu shitpile jalan tol bocimi dan tutup terpal supaya kalau ada hujan masih bisa kita amankan, ucap Basuki, untuk pemberlakuan jalur B, yang akan digunakan one-way dari arah Jakarta menuju Sukabumi, akan dipakai khusus untuk golongan 1 minibus dan sedan, kita tes aman nantinya jalur B-nya, sementara untuk golongan 1. Nanti arus balik untuk satu arah. Senin atau Selasa bisa dipakai kalau penanganan temporer bisa berhasil, tutup Basuki, B. Mahmudin berharap, dengan penanganan temporer ini, tol bocimi arah Sukabumi ini bisa digukan untuk mudik. Kita Pemprov Jabar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas respons cepat ini. Akan banyak kepadatan lalu lintas, tapi juga disampaikan hari Senin atau Selasa dibuka kembali, ucapnya, sebelumnya, jalan tol Bogor Ciawisulabumi, Bocimi, Seksi 2 Cibadak Longsor atau Ambles dan Tidak-Tidak Bisa Dilewati, Rabu, 3 Maret 2024. Akibat peristiwa terjadi sekitar pukul 20 WIB, satu mobil terbawa longsor sedalam 20 meter. Dua orang terluka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!